Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan katakanlah tema yang abadi, selalu kita diskusikan Dan selalu ada pencarian dan ada pengetahuan baru dari diskusi kita kali ini Setelah bersama kita, Mas Nofri Antoni Kahar Beliau adalah menyebut dirinya sebagai pengamat sosial keagamaan Oke, siap Pertanyaannya misalnya begini Saya ingin memulai dari satu pertanyaan Apa itu hijrah sebetulnya? Yang hakiki itu apa? Jadi, ini kan sebetulnya pertanyaan yang banyak muncul Karena ada banyak sekali orang salah kapra tentang makna hijrah yang sebenarnya Nah, hijrah itu kan kalau menerujuk pada peristiwa Nabi Misalnya ketika Nabi Hijrah pergi pindah dari Mekah ke Madinah Itu kan ada yang membuka ruang peradaban Membuka situasi yang baru Ketika Nabi Hijrah pun itu kan tidak serta-merta mengubah Tatanan sosial yang ada dalam arti Menghilangkan Menghilangkan, tapi malah Apa namanya itu disitu Menjadi Nabi menjadi lebih eksklusif Tidak menghilangkan keyakinan Tidak menghilangkan peradaban yang ada Tetapi mengubah menjadi lebih baik Jadi bagaimana berdampingan dengan Dengan yang penduduk yang ada yang sebelumnya Itu kan kira-kira seperti itu Jadi ada keterbukaan di sana Ada yang positif di sana Nah, bagaimana sekarang kita memanai Hijrah? Nah, ini yang mau kita elaborasi Pada sore hari ini Nanti Mas Nofri silahkan bicara Sekitar 20 menit Mas Nofri nanti Ada waktu Kemudian nanti kita Lanjutkan dengan tanya-jawab Sekitar 20 menit Silahkan Mas Nofri Waktunya Ya, tadi Terima kasih Mas Pak Rozi Tadi pertama Ada pertanyaan Tentang Apa makna dasar Daripada hijrah Ini cukup kedengaran Atau tidak ini? Cukup Mas Oke Ya, kalau dari bahasa Arabnya Tentu Makna dasar Daripada hijrah itu Adalah Atarku Atau meninggalkan Sesuatu Tapi ada juga Definisi yang unik Sebetulnya Dari Al-Azhari Namanya Wa'aslul muhajaroh Katanya Indal Arab Katanya Khurujul badawi min badiyat Ijilal mudun Namanya Jadi Asal-muasal Daripada Migrasi Ataupun hijrah itu Dalam tradisi Arab Adalah Keluarnya orang Baduy Gitu ya Dari Dari kampung Baduy nya Dari Dari situasi Nomadennya itu Ilal mudun Katanya Kepada Menuju kepada Kota Gitu Artinya Ada disitu Kalau kita kaitkan Dengan apa yang Diulas oleh Almarhum Nurholis Majid Dia juga Mengatakan bahwa Etos Daripada hijrah Itu adalah Etos Pergi Daripada Satu Nomadisme Atau Kehidupan Yang berpindah-pindah Kepada Satu Kehidupan Yang Lebih menetap Di sebuah Kota Ataupun Polis Dan Canur Bahkan Disitu Menyatakan Mestinya Ini adalah Pindah Kepada Profetopolis Katanya Atau Kotanya Nabi Hijrah Ilal Madinah Madinah Rasul Itu mana Dasarnya Sekirah Oke Nah Kalau Menyangkut Apa misalnya Kalau tadi kita bicara Soal mana Dasarnya Lalu kemudian Kita ingin Tarik Kesini Sebetulnya Mas Nofri Bagaimana Sebetulnya Fenomena Hijrah Yang Ada Belakangan Ini Karena Banyak Orang Hijrah Itu Lebih Kepada Sisi Formalistiknya Yang Problem Seperti itu Lalu kemudian Bagaimana Makna Yang Seharusnya Tadi kan Makna Asalinya Kemudian Dalam konteks Keduaan Sosial Seperti apa Sebetulnya Kalau kita Komparasikan Antara Aspek Historis Dari Hijrah Di Masa Nabi Dengan Masa Kini Mungkin Agak Agak Beda Di Masa Nabi Kita Tahu September Tahun 622 Ketika Nabi Hijrah Dengan Ketika 70 Orang Sahabatnya Itu Menyusuri Kota Mekah Menuju Kota Madinah Sepanjang 200an Mil Dengan Perjalanan Masa Sekitar 9 Jam Itu Ada Beberapa Konteksnya Yang pertama Ada Persekusi Nabi Sebagai Minoritas Di Kota Mekah Ketika itu Mengalami Persekusi Yang Semakin Meningkat Apalagi Meninggalnya Hadijah Meninggalnya Pamannya Abdi Talib Yang Selat Ingin Menjadi Bisa Dikatakan Sebagai Seorang Supporter Sekaligus Protector Sebagai Pelindung Beliau Di Kota Mekah Nah Kemudian Bertambah Meningkatnya Tekanan Tekanan Kure Saat itu Baik itu Tekanan Aspek Keagamaan Maupun Sosial Ekonomi Bahkan Ada Embargo Saat itu Jadi Ada Persoalan Dimana Saat itu Nabi Agama Manapun Itu kan Awal mulanya Minoritas Minoritas Yang Tertindas Kemudian Nabi Akhirnya Kemudian Pindah Terpaksa Tapi Ini Nanti Jadinya Blessing In disguise Ini Terpaksa Tapi Kemudian Menjadi Satu Peristiwa Menjadi Satu Momentum Penting Dalam Sejarah Islam Dimana Momentum Itu Membentuk Peradaban Jadi Yang tadinya Islam Hanya kecil Minoritas Kemudian Tertindas Kemudian Tidak Punya Banyak Ruang Untuk Mengembangkan Ajarannya Kemudian Pindah ke Madinah Hidup dengan Suasana Baru Bahkan Ada yang Menyebut Dari Aspek Sosial Ekonomi Tadinya Mekah Itu Ekonominya Basisnya Perdagangan Ketika Di Madinah Basisnya Adalah Ekonomi Produksi Dengan Adanya Pertanian Hidup Menetap Dan Lain Sebagainya Jadi Berbeda Kalau kita Lihat Hijrah Di Masa Nabi Itu Hijrah Dari Kehidupan Badawah Ataupun Kehidupan Nomadik Kehidupan Yang Serba Tidak Menentu Menuju Kepada Kehidupan Yang Lebih Kira-kira Punya Prospek Untuk Maju Dan Berubah Untuk Membangun Suatu Tatanan Masyarakat Di dalam Satu Kota Yang Lebih Menetap Jadi Itu Bedanya Kalau Dulu Itu Dari Tidak Establish Dari Kehidupan Yang Belum Mapan Belum Kokoh Belum Layak Belum Terhormat Kemudian Pindah Menuju Satu Harapan Baru Nah Kalau Sekarang Kita Banyak Melihat Orang Yang Hijrah Itu Agak Kebalik Sebetulnya Sebetulnya Mungkin Buku Hijrah Lebih Cocoknya Itu Tobat Sebetulnya Orang Menyongsong Kehidupan Baru Yang Lebih Baik Tapi Kalau Sekarang Banyak Ada Yang Memang Ada Yang Berpersepsi Bahwa Hijrah Yang Paling Baik Itu Dari Dari Kehidupan Glamor Misalnya Mereka Yang Sudah Mapan Menjadi Artis Kemudian Hampir Tidak Punya Waktu Untuk Agama Sepenuhnya Dunia Hidupnya Kemudian Berubah Total Sepenuhnya Jadi Agama Itu Memang Trend Yang Agak Beda Dengan Nabi Trend Nabi Kalau Kita Melihat Trend Dari Aspek Sejarah Nabi Itu Justru Nabi Itu Di Mekah Itu Bukan Siapa Siapa Dia Bukan Siapa Siapa Dia Karirnya Belum Benar Benar Diperhitungkan Nah Setelah Dia Di Madinah Baru Kemudian Karirnya Itu Diperhitungkan Kalau Kita Melihat Di Madinah Saya Pernah Menulis Satu Artikel Hidrah Dan Bagaimana Merawat Cita-cita Saya Terangkan Disitu Bagaimana Nabi Mendapatkan Beberapa Kemenangan Cepat Ketika Dia Sudah Berpindah Kepada Madinah Ada Quick Win Quick Win Itu Misalnya Pada Tahun Tahun Pertama Sudah Perang Tahun Kedua Ketiga Sudah Perang Kemudian Ada Perang Badar Pertama Kemudian Menang Dan Menang Kemenangan Pertama Itu Betul Quick Win Itu Memberikan Mental Pemenang Mental Bahwa Dia Sia Memimpin Tapi Kemudian Runtuh Lagi Mental Itu Setelah Kalah Di Perang Uhud Mulai Dicemoh Lagi Siapa Si Dia Bukan Siapa Siapa Mau Datang Ke Madinah Mau Memimpin Kota Madinah Tapi Nyatanya Dia Tidak Mampu Menaklukkan Musuh Nah Baru Kemudian Quick Quick Yang Lain Lagi Setelah Ada Win Win Yang Lain Lagi Ada Kemenangan Lain Lain Lagi Setelah Uhud Jadi Disitu Ada Etos Hijrah Itu Ada Etos Kemenangan Disitu Ada Etos Keterbukaan Ada Etos Siap Untuk Membangun Tatanan Ada Etos Untuk Membangun Keterbukaan Ada Etos Untuk Membangun Kosmopolitanisme Dimana Semua Kelompok Semua Suku Semua Segmen Dalam Masyarakat Kemudian Disimpun Di Dalam Satu Konstitusi Yang disebut Dengan Konstitusi Madinah Atau Sohifatul Madinah Wasikotul Madinah Ataupun Piagam Madinah Dimana Mereka-mereka Itu Diikat Di dalam Satu Kontrak Sosial Yang Tidak Menyentuh Aspek-aspek Keagamahannya Mereka Berhak Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasrani Yang ada Di Madinah Saat itu Mereka Diberikan Kebebasan Untuk Menjalankan Agama Dan Kepercayaannya Asalkan Mereka Tidak Melakukan Pengkhianatan Misalnya Dengan Misalnya Membocorkan Fakta Pertahanan Kota Ataupun Memberikan Bantuan Kepada Musuh Yang Masih Berusaha Merong-rong Kota Madinah Jadi Aspek-aspek Seperti itu Mungkin Yang Agak Bertolak Bukan Bertolak Belakang Agak Berbeda Mungkin Dengan Apa Yang Kita Saksikan Dengan Fenomena Fenomena Hijrah Bisa Nggak Kalau Kita Bilang Gini Mas Nofri Kalau Titik Tolaknya Orang Menyebut Hijrah Sebagai Hijrah Nabi Dari Yang Hijrah Yang Sekarang Di Kepala Banyak Orang Itu Kan Tadi Mas Nofri Bilang Pindah Dari Situasi Glamur Menjadi Situasi Yang Lebih Baik Jadi Dari Yang Dulu Jauh Kira Kira Jauh Dari Allah Tiba Tiba Mendekat Lebih Kepada Kehidupan Ukrawi Jadi Lebih Lebih Dekat Ibadah Segala Macem Tetapi Trendnya Seperti Itu Lalu Tadi Mas Nofri Menyebut Ada Beberapa Etos Nilai Etos Yang Itu Hidup Ketika Itu Dibawa Oleh Nabi Ketika Hijrah Ada Kebersamaan Ada Merawat Cita Ada Keterbukaan Tadi Disebut Nah Itu Bisa Nggak Dibilang Bahwa Etos Itu Tetap Tetap Mestinya Tetap Ada Ketika Ketika Konteks Hijrah Pada Masa Kini Atau Gimana Iya Saya Kira Mestinya Bisa Asalkan Tidak Ideologis Orang Orang Yang Hijrah Tidak Ideologis Itu Dalam Artian Dia Memang Sebetulnya Mau Toba Saja Mau Hidupnya Lebih Baik Ada Juga Yang Hijrah Yang Sifatnya Ideologis Ada Seorang Teman Saya Alumni Al-Azhar Juga Yang Kebetulan Saat Ini Jadi Mentor Ustadz Ustadz Hijrah Kemudian Di Forward Kepada Saya Flyer Acaranya Acaranya Kemudian Setelah Itu Saya Tanya Dia Kamu Mau Hijrah Kemana Lagi Sekujur Tubuh Mutit Kan Sudah Agama Sejak Dari Pesantren Masuk Al-Azhar Kemudian Mau Hijrah Kemana Lagi Tapi Kemudian Dia Jawab Bahwa Apakah Anda Sudah Puas Dengan Tatanan Yang Ada Saat Ini Dia Itu Sebetulnya Yang Diinginkannya Itu Bukan Rindu Ingin Lebih Intim Lebih Mesra Lebih Spiritual Sifatnya Kehidupannya Tapi Ingin Itu Sifatnya Yang Perubahan Tatanan Sosial Politik Budaya Ekonomi Dan Lain Sebagainya Keindonesiaan Ini Yang Saya Sebut Dengan Hijrah Yang Sifatnya Ideologis Dan Boleh Saja Orang Bermimpi Seperti Itu Tapi Saya Belajar Juga Dari Satu Buku Ada Judul Bukunya The Islamist The Islamist Itu Ditulis Oleh Ed Hussein Seorang Mantan Aktifis Da'wah Islam Di Inggris Yang Kemudian Bertobat Karena Dia Merasa Bahwa Hidupnya Itu Terlalu Banyak Misi Selama Ini Terlalu Banyak Mimpi Ingin Mewujudkan Islam Yang Kafah Namun Sebetulnya Dengan Obsesi Yang Sedemikian Rupa Itu Justru Dia Kehilangan Corak Keberagamaan Yang Dulu Yang Pernah Dia 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 Rasakan Semasa Dia Kecil Dan Remaja Dimana Keberagamaan Itu Lebih Bersifat Hubungan Vertikal Dengan Tuhan Yang Lebih Baik Keintiman Yang Lebih Baik Dengan Tuhan Dan Tidak Terlalu Terobsesi Ingin Mengubah Dunia Sedemikian Rupa Justru Obsesi Ingin Mengubah Dunia Sedemikian Rupa Itu Membuat Dia Lupa Tuhan Sebetulnya Katanya Gitu Bung Rozin Oke Saya Masuk Ke Pertanyaan Teman-teman Dulu Mas Nofri Ini ada Wahyu Ramadhan Sebetulnya Pertanyaannya Sudah dijawab Bagaimana Hijrah Di Indonesia Tadi kan Sudah Dielaborasi Atau Mau Nambah Lagi Dia Pertanyaan Tentang Bagaimana Hijrah Di Indonesia Sekarang Saya Kira Hijrah Di Indonesia Ini Sudah Jadi Movement Dan Dia Sudah Menjadi Gerakan Sudah Menjadi Trend Juga Gitu Dengan Icon Icon Budayanya Ada Artisnya Ada Performing Artnya Macam-macam Itu Ikut Hijrah Itu Jadi Seakan-akan Trendy Gitu Kalau dulu Kita orang Pesantren Pulang Ke Kampung Pulang Ke kampung Terasa Paling Alim Agak Sungkan Hidup 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 Oleh Teman-teman Kamu Alim Banget Gitu Ya Gak Mau Diajak Ini Gak Mau Diajak Kesana Gitu Ya Kok Susah Gitu Diajak Gaule Itu Susah Gitu Itu Kan Waktu Itu Kita Merasa Tersisi Gitu Tapi Kalau Sekarang Kan Mereka Ingin Menunjukkan Bahwa Saya hijrah Tapi Saya Juga Trendy Gitu Saya Ikut Trendnya Artis Artis Gitu Ini Bukan Sesuatu Yang Yang Sifatnya Alienatif Gitu Ya Tersis Dari Masyarakat Saya Kira Itu Yang Mungkin Beda Nah Nah Repot Apa Namanya Ditambah Lagi Tadi Pertanyaan Yang Berikutnya Ini Dari Ray Aryono Apakah Setiap Rasul Mengalami Proses Hijrah Maksudnya Selain Nabi Muhammad Apakah Saat ini Masih Diperlukan Konsep Hijrah Menurut Dia Menurut Ray Hijrah Itu Sebetulnya Menurut Saya Itu Universal Aja Anda Bermimpi Ingin Mewujudkan Sesuatu Mengubah Masyarakat Dan Masyarakat Tidak Terima Dan Kemudian Mempersekusi Anda Anda Mau tidak Mau Akan Akan Tindah Kalau Mungkin Akan Merantau Ataupun Melakukan Migrasi Secara Baik itu Secara Sukarela Ataupun Secara Terpaksa Jadi kita Melihat juga Aspek itu Terjadi Misalnya Pada diri Ibrahim Pada diri Musa Pada Pada diri Yesus Sepertinya Tidak Sampai Karena Yesus Itu Kan Ataupun Isalmasi Itu Kan Dia Sebetulnya Sangat Berani Menghadapi Tatanan Yang Tiranik Ketika Itu Dia Mati Sekalipun Ya Gak Apa Tapi Dalam Aspek Nabi Muhammad Misalnya Ya Dia Kan Berupaya Untuk Memenangkan Idealismenya Memenangkan Perjuangannya Jangan Sampai Misalnya Perjuangan Atau Tunas-tunas Atau Bibit-bibit Daripada Tatanan Baru Kehidupan Yang Diidealkannya Itu Kemudian Kalah Dengan Begitu Rupa Karena Dia Terlalu Nekat Misalnya Atau Tidak Melakukan Melakukannya Dalam Satu Stratak Atau Strategi Dan Taktik Yang Benar Saya Kira Itu Yang Dialami Oleh Hampir Semua Agama Dan Idealisme Idealisme Sosial Politik Umumnya Saya Kira Begitu Oke Saya Masuk Ke Pertanyaan Berikutnya Dari Ida Mutko Sebagian Masyarakat Yang Hijrah Mengubah Gaya Pakaian Dan Mengubah Pekerjaan Dari Non-dagang Menjadi Berdagang Tapi Perlaku Masih Sama Saja Dan Cenderung Sombong Ilmunya Bagaimana Fenomena Ini Ya Saya Nggak Tahu Orang Hijrah Itu Berubah Pakaian Perlu Atau Tidak Sifat Lebih Sombong Atau Tidak Kita Juga Nggak Tahu Apakah Lebih Sombong Atau Tidak Lebih Tawadu Atau Tidak Yang Namanya Agama Itu Sebetulnya Husnul Hulu Yang Namanya Agama Itu Adalah Akhlak Yang Baik Ataupun Etika Yang Baik Jadi Kalau Kitab Agama Kemudian Akhlak Kita Lebih Baik Tutur Kata Kita Lebih Baik Itu Jauh Lebih Lebih Baik Daripada Kita Misalnya Berhijrah Kemudian Kita Menjadi Lebih Lebih Buruk Dari Aspek Interaksi Sosial Kita Ada Satu Hadis Nabi Ketika Nabi Haji Wadah Kemudian Dia Mengatakan Allah Uhbir Kumbil Mu'min Tidak Mau Aku Kabarkan Siapakah Seorang Mu'min Simpel Sekali Orang Mu'min Itu Adalah Orang Yang Aman Orang Orang Lain Hartanya Kemudian Jiwanya Itu Merasa Aman Ketika Bersama Orang Mu'min Wal Muslim Katanya Yang Namanya Muslim Itu Orang Yang Merasa Selamat Atau Aman Dari Dari Apa Namanya Dari Lisannya Dari Ucapannya Ataupun Dari Tindakannya Yang Mujahid Adalah Orang Yang Berusaha Untuk Keras Untuk Mentaati Allah Dan Orang Yang Berhijrah Adalah Orang Yang Berhijrah Daripada Dosa Ataupun Kesalahan Masalah Lampau Jadi Kalau Seandainya Ada Kesalahan Masalah Lampau Dan Kemudian Dia Tidak Melakukan Lagi Itu Baik Baik Kalau Bisa Hijrah Seperti Itu Nah Ini Ada Teman Kita Seorang Protestan Ini Nanya Dari Sudut Pandang Saya Seorang Kristen Kok Yang Hijrah Sekarang Ini Baik Artis Dan Lain-lain Terkesan Sombong Iman Kenapa Seperti Itu Ya Acuannya Apa Gitu Iya Sebetulnya Tadi Kan Udah Dijawab Ya Saya Gak Tahu Soal Lebih Sombong Atau Tidak Itu Saya Gak Tahu Tapi Kan Orang Yang Selama Ini Tidak Bergumul Dengan Agama Dan Dia Bergumul Dengan Dunia Artis Kan Otomatis Kan Dia Tidak Banyak Belum Banyak Belajar Agama Kalaupun Dia Kan Belajar Agama Kan Ngejarnya Masih Jauh Dibanding Dengan Mas Rozi Yang Sejak Dari Brojol Sudah Sudah Belajar Agama Yang Sekujur Tubuh Sudah Agama Gitu Ya Ari Untung Harus Berdalil Dengan Mas Rozi Kan Agak Susah Dan Jadi Masih Jauh Cuman Bagi Mereka Ini Perubahan Perubahan Kecil Kayak Begitu Kan Jadi Signifikan Yang Tadinya Tidak Biasa Menyebut Masya Allah Sekarang Tuka Menyebut Masya Allah Kemudian Yang Tadi Tidak Biasa Menyebut Subhan Allah Sekarang Tiap Harinya Pake Subhan Allah Bagi Mereka Kan Hal-hal Seperti Itu Signifikan Mengesankan Padahal Kalau Di Pesantren Dulu Bagi Kita Hal-hal Seperti Itu Sudah Percakapan Sehari-hari Jadi Tidak Tidak Terasa Istimewa Lagi Jadi Kadang-kadang Perubahan Riwayat Hidup Seperti Itu Agak Membuatnya Berbeda Tapi Ini ada Lanjutannya Tapi Perlu Enggak Perubahan Yang simbolik Begitu Mas Nofri Ini Lanjutannya Sebetulnya Kalau sudah Mau istiqomah Kalau berani Istiqomah Ya silahkan Saja Kalau Seandainya Dia Istiqomah Konsisten Dan Merasa Sudah Kuat Dengan Itu Dan Tidak Merasa Dirinya Aneh Ya silahkan Saja Jadi Kalau Seandainya Orang Masih Masih Tobat-tobat Sambalado Ya Atau Masih Inilah Masih Hari ini Masih Mau Ganti Gaya Rambut Dan Sebagainya Ya Sebaiknya Jangan Gitu Ya Inkonsistensi Itu Bukan Bagian Daripada Apa Cara Beragama Yang Baik Yang Namanya Beragama Yang Baik Itu adalah Yang Sikomah Oke Ini Ada Yang Menantang Hijrah Nabi Itu Spiritual Atau Politik Ideologis Kata Irfan Muhammad Saya Nggak Tahu Ya Yang Jelas Nabi Itu Punya Obsesi Dia Ingin Mengubah Masyarakatnya Tapi Kan Orang Setiap Orang Siapa Saja Kan Bisa Punya Obsesi Punya Mimpi Wujudkannya Kan Orang Kadang-kadang Tidak Juga Pasti Apakah Dia Bisa Atau Tidak Tapi Dalam Konteks Nabi Ketika Itu Obsesi Harapan Kemudian Keinginan Untuk Mengubah Tatan Masyarakat Itu Kemudian Diwujudkan Dalam Kalau Dalam Artikel Saya Saya Katakan Memenuhi Tiga Unsur Yang Penting Unsur Akidah Bagaimana Orang-orang Newcomer Dalam Berislam Itu Di Madinah Itu Cukup Solid Gitu Percaya Bahwa Dia Adalah Seorang Yang Bisa Memimpin Dan Tetap Menganggap Dia Sebagai Pemimpin Teladan Kemudian Aspek Kobillah Bagaimana Dia Bisa Mengelola Tatanan Masyarakat Yang Lebih Majemuk Di Madinah Daripada Di Mekah Ada Suku Aus Suku Hozroj Kemudian Ada Orang Yahudinya Ada Bani Mustolik Bani Nadir Kemudian Bani Koinuko Kemudian Ada Ada Kelompok-kelompok Lainnya Orang-orang Kristen Jadi Kemampuan Managerial Menghadapi Kehidupan Konkret Hari-hari Yang ketiga Adalah Aspek Goni Mahnya Bagaimana Menopang Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Madinah Ketika itu Anda Bayangkan Ketika Nabi Karirnya Di Madinah Itu Itu Ada Sekitar 27-29 Kali Peperangan Kecil Maupun Besar Dan Itu Tidak Gampang Mengelola Perang Kecil Ataupun Besar Selama 11 Tahun Kira-kira Di Madinah Itu Kemudian Bagaimana Juga Memelihara Hidupan Sosial Ekonomi Jadi Lebih Baik Kita Di Lockdown Dua Dua Bulan Begini Aja Udah Udah Rasanya Udah Megap Megap Begitu Apalagi Kalau Kita Ada Di Interupsi Dengan Kehidupan Kerusuhan Ataupun Di Interupsi Dengan Perangan Jadi Secara Sebetulnya Kalau Saya Pribadi Pendapat Saya Secara Spiritual Nabi Itu Jauh Lebih Spiritualis Ketika Dia Di Mekah Daripada Di Madinah Di Madinah Dia Itu Lebih Aktifis Dia Bukan Hanya Seperti Dia Menjadi Pemuka Masyarakat Dan Kalau Anda Baca Ayat Ayat Makiah Dan Ayat Madinah Itu Kan Beda Ayat Ayat Makiah Itu Kan Sangat Kuitis Kelihatan Hasil Perenungan Yang Mendalam Ayat Madinah Itu Kan Ayat Ayat Yang Lebih Legalistis Ayat Ayat Yang Lebih Tidak Spontan Tapi Lebih Memberikan Tuntunan Kehidupan Sehari-hari Yang Lebih Konkret Jadi Saya Kira Secara Spiritual Lebih Baik Di Mekah Oke Ini Ada Saya Tidak Tau Ini Sudah Bisa Atau Belum Dijau Kholis Baydowi Hijrah Nabi Menuju Inklusifisme Atau Piaga Madinah Tadi Kalau Hijrah Artis Ini Menuju Konservatisme Ini Gimana Itu Ini Berkali-kali Tadi Dari Konfirmasi Ya Ya Saya Tau Kenapa Terjadi Switch Seperti Itu Dari Inklusifisme Menuju Sekarang Jadi Konservatisme Gitu Kalau Dulu Orang Menyebut Itu Taubat Sebetulnya Bukan Tidak 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 Pula Ada Movement Orang Yang Beda Sekarang Jadi Movement Gerakan Gerakan Sosial Ada Aktifis Ada Acara Acaranya Ada Donasinya Crowdfunding Ada Ikon Ada Produk Yang Diperjual Belikan Dan Dan Sebagainya Dan Sebagainya Jadi Ya Ini Satu Bagian Daripada Marketplace Dalam Keberagamaan Juga Mungkin Yang Sedang Kita Hadapi Saat Ini Seberapa Tahan Itu Seberapa Kuat Itu Let's See Kita Tidak Tahu Seberapa Tahan Seberapa Kuat Itu Jangan Jangan Kita Menganggapnya Besar Artis Artis Betulnya Seret Juga Yang Tadinya Orang Kalau Tiap Hari Jadi MC Kemudian Tentu Banyak Honor Sekarang Honor Agak Berkurang Tentu Agak Ini Juga Mungkin Agak Agak Khawatir Juga Tapi Mungkin Mereka Perlu Mereka Juga Mungkin Merasa Bahwa Ada Yang Menguatkan Misalnya Cak Nur Misalnya Pernah Mengutip Itu Satu Hadis Dari Bukan Hadis Tapi Kata-kata Bijak Dari Imam Syafi'i Safir Tajid Iwadan Amman Tufarik Wansop Fainal Azizal Aishif Nasob Gitu Engkau Hijrah Safir Pindahlah Bermigrasilah Merantaulah Tajid Iwadan Amman Tufarik Insyaallah Kamu akan Mendapatkan Ganti Daripada Apa Yang Engkau Tinggalkan Wansop Fainal Azizal Aishif Nasob Dan Berusaha Keras Karena Dengan Usaha Keras Itulah Engkau Akan Menemukan Nikmatnya Kehidupan Jadi Mungkin Ada Pelipur Pelipur Laras Seperti Itu Tapi Apakah Itu Akan Menjadi Mainstream Saya Tidak Terlalu Yakin Itu Akan Menjadi Mainstream Bahwa Itu Kemudian Menyentuh Beberapa Orang Kemudian Menjadi Trend Entah Beberapa Waktu Lamanya Ya Itu Saya Kira Hal Biasa Oke Mas Nafri Ini Ada Dari Ilham Sopu Apakah Hijrah Nabi Bisa Dikategorikan Sebagai Mu'jizat Mungkin Merujuk Pada Rangkaian Peristiwa Itu Perjalanannya Seperti Dilindungi Mu'jizat Apa Enggak Mungkin Ada Ayat Kur'annya Ya Ya Secara Secara Umum Kur'an Mengatakan Bahwa Nabi Dan Abu Bakar Saat Itu Dinaungi Atau Dilindungi Oleh Juno Dan Bantarow Oleh Tentara-tentara Yang Tidak Terlihat Bidinya Kalau kita Mendengar Kisah-kisah Tentang Hijrah Dari Peringatan-peringatan Hijrah Di Tiap tahunnya Kita kan selalu Dapat cerita Itu Nabi Kemudian Ada Berlindung Di Dalam Gua Guanya Juga Tidak Terlalu Dalam Tapi Kemudian Ada Spider Atau Laba-laba Yang Menaunginya Membuat Sarang Saat-saat-saat Mengesankan Bahwa Gua Itu Sudah Lama Tidak Didatangi Orang Dan lain Sebagainya Dan lain Sebagainya Jadi Sampai Kemudian Ada Istilah Latah Latah Khabwa Latah Zan In Allah Ama Ana Karena Abu Bakar Saat itu Sangat gemetar Dan Nabi Mengatakan Jangan Takut Jangan Gentar Sembunya Allah Bersama Kita Ya Mungkin Istimewanya Begitulah Ya Orang Kalau Sudah Menjadi Kekasih Allah Dekat Dengan Allah Ya Mungkin Ya Mungkin Dia bisa saja Menciptakan Menciptakan Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Saya Tidak Melihat Hijrah Itu Sebagai Sesuatu Mujizat Saya Lebih Melihatnya Sebagai Sesuatu Yang Natural Saja Dimana Usaha Untuk Membangun Peradaban Masyarakat Baru Di Mekah Ketika Itu Belum Berhasil Kemudian Nabi Terpaksa Harus Hijrah Kemudian Di Madinah Disabut Dengan Baik Walaupun Banyak Tantangannya Dan Kemudian Ada Ayat Al-Quran Yang Mengabarkan Bahwa Satu Ketika Nabi Nanti Nanti Akan Kembali Lagi Ke Mekah Eh Tapi Ini Tidak Di Mekah Tapi Ini Madinah Ya Ini Mekah 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 Kami Akan Kembali Ke Mekah Lagi Nanti Setelah Mendapatkan Ayat-ayat Seperti Itu Ayat-ayat Penghiburan Dimana Oke Kamu Saat Ini Terpaksa Tersingkir Kamu Harus Hijrah Ke Madinah Kemudian Nanti Suatu Saat Engkau Akan Datang Bala Bantuan Dari Allah Dimana Orang Berbondong Bondong Masuk Kedalam Agamamu Jadi Kita Melihat Dalam Kasus Nabi Hijrah Kemudian Kemenangan Kemenangan Seperti Itu Kita Ngelihat Banyak Sekali Quick Win Kemenangan Kemenangan Cepat Yang Dialami Nabi Ini Mungkin Agak Berbeda Dengan Sejarah Agama Kekristenan Dimana Sepanjang Hidupnya Justru Bukan Quick Win Yang Didapatkan Oleh Yesus Ataupun Isa Al-Masih Bahkan Dirinya Sekalipun Menjadi Korban Daripada Ajaran Yang Dia Bawa Dan Dia Harus Mati Dan Kemudian Setelah Itu 200 Tahun Kemudian Baru Kemudian Agama Agama Itu Menjadi Satu Sesuatu Ajaran Yang Mapan Di Tangan Kekaisaran Konstantin Sekitar Tahun 205 Jadi Seperti itu Walaupun Kita Tahu Bahwa Agama Atau Ideologi Ideologi Yang Idealistik Pasti Ada Ada Yang Namanya Ansor Ataupun Yang Namanya Penolong Hawariyun Ataupun Mereka Mereka Penopang Awalnya Jangankan Nabi Muhammad Orang Melihat Eden Saja Kan Masih Ada Juga Supporternya Walaupun Puluhan Begitu Siapa Yang Menganggap Bahwa Itu Akan Mati Dalam 10 Tahun 50 Tahun 100 Tahun Yang Akan Datang Siapa Tahu Nanti Setelah 100 Tahun Yang Akan Datang Dia Cukup Besar Jadi Kita Gak Pernah Tahu Dan Kita Juga Gak Pernah Bisa Memperifikasi Apakah Ini Dari Tuhan Atau Tidak Ajarannya Benar-benar Tuhan Atau Enggak Risalahnya Benar-benar Dari Tuhan Atau Enggak Kalau Menurut Ibn Rush Yang Namanya Ciri-ciri Agama Itu Benar-benar Datang Dari Tuhan Atau Tidak Katanya Ya Tibi Bishariatin Soli Ciri-cirinya Itu Kalau Dia Datang Membawa Ajaran Yang Justru Membuat Kehidupan Menjadi Sengsara Kehidupan Menjadi Centang Perenang Kehidupan Menjadi Tidak Teratur Itu Kemungkinan Ya Bukan Agama Yang Benar Tapi Kalau Dia Membawa Syariat Syariatun Soliha Syariat Yang Saleh Yang Baik Yang Bisa Menjadi Pedomu Dalam Kehidupan Itu Mungkin Agama Yang Benar Oke Ngomong-ngomong Soal Quick Queen Quick Queen Tadi Mas Nofri Itu Bu Alida Tanya Apa Kunci Utama Dari Quick Queen Nabi Di Madinah Saya Kira Mungkin Ya Kunci Kunci Quick Queen Di Madinah Itu Sudah Ada Ini Sebelumnya Sudah Ada Pengaturan Pengaturan Sebelumnya Juga Nabi Kan Sebelum Berangkat Ke Madinah Kan Ada Bayat Akobah Satu Bayat Akobah Dua Ada Beberapa Orang Ansor Yang Sudah Berbayat Kepada Nabi Siap Membela Nabi Mempertahankan Nabi Jadi Itu Pertama Yang Kedua Adalah Orang Punya Visi Besar Nabi Saat itu Punya Visi Besar Masyarakat Manapun Kalau Visinya Itu Kecil Suka Berantem Berantem Itu Urusan Urusan Tete Benge Yang Kecil Kecil Itu Gak Akan Jadi Apa Apa Gak Akan Jadi Peradaban Yang Hebat Sukanya Berantem Soal Kunutnya Berapa Sukanya Berantem Ini Nanti Buka Puasanya Pakai Apa Kemudian Masa Masa Sukanya Hoax Kemudian Menyebarkan Fake news Ya Gak Akan Jadi Apa Orang Harus Punya Visi Besar Kayak Nabi Itu Visi Besarnya Adalah Sangat Gampang Kan Saat Itu Untuk Berfikir Bahwa Ya Singkirkan Aja Salah Satu Suku Atau Apa Ada Macam Cari Yang Lebih Kuat Saja Tapi Tidak Begitu Nabi Membangun Tatan Madinah Saat Itu Dia Menganggap Semuanya Umatan Wahidah Yahud Kemudian Nasoro Kemudian Ansor Kemudian Muhajirin Mereka-mereka Yang semuanya Asalkan Berpegang Pada Fakta Pertahanan Kuat Madinah Saat itu Mereka adalah Umatan Wahidah Bahkan Dijamin Agama Dan Kepercayaannya Di saat Di saat Waktu itu Persekusi Itu Ada Sesuatu Yang Lumrah Gitu Ini Non Persekusi Menjadi New Normal Menjadi Normal Baru Yang Dihidupkan Oleh Nabi Jadi Orang Kalau punya Visi Besar Panjang Hebat Seperti itu Kemungkinan Ajarannya Akan Lama Bertahan Tapi Kalau Visinya Pandangannya Cetek Dan Hanya Ingin Menghabis-habiskan Orang Saja Mau Menangnya Sendiri Saya kira Nggak akan Bertahan Agama Oke Mas Nofri Ada Lanjutan Ini Masih Ada Dua Lagi Pertanyaan Yang Pertama Dari Darwin Tony Islamisme Itu Melihat Sejarah Sebagai Sesuatu Yang Regresif Artinya Masa Terbaik Adalah Masa Lalu Bagaimana Kemampuan Daya Saing Islam Dengan Non-Muslim Dengan Paham Itu Ya Ini Menarik Sejarah Dilihat Sebagai Sesuatu Yang Regresif 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 Gitu Justru Yang Begini Yang Menjadi Konsen Dari Banyak Organisasi Pemikir Islam Di Abad-abad Kebangkitan Islam Awal-awal Abad Ke 19 Mereka Berpikir Bagaimana Limazat Takut Damal Limazat Takut Limazat Akhorol Muslimun Kenapa Orang Islam Mundur Yang Lain Maju Itu Yang Jadi Refleksi Mereka Nah Ada Yang Mengasih Resep Untuk Maju Kita Harus Regres Maju Kita Harus Mencontek Yang Masa Lalu Itu Tapi Mencontek Aspek Yang Apanya Yang Perlu Dibahas Lebih Lanjut Tapi Ada Juga Cara Lain Seperti Misalnya Saya Kira Dua Tipe Pertama Caranya Salafisme Ataupun Wahhabisme Yang Kedua Caranya Modernisme Ataupun Abduhisme Cara Wahhabisme Salafisme Itu Regresif Itu Tadi Melihat Ke Belakang Meniru Sebanyak Mungkin Cara Al-Muslimun Al-awwalun As-sabikun Al-awwalun Meniru Mereka Tapi Caranya Abduh Modernisme Kan Tidak Seperti Itu Dia Padukan Antara Salafisme Itu Tadi Dengan Modernisme Yang Yang Perlu Salaf Disalapkan Tapi Yang Perlu Holap Diholapkan Sebetulnya Sekarang Tidak ada Orang Yang Betul-betul Sepenuhnya Salaf Bahkan Yang Salafi Salafi Pun Paling Ngerti Soal Teknologi Sekarang Paling Ngerti Soal Bagaimana Main IG Live Gitu-gitu Ya Daripada Daripada Mas Rozi Ya Mungkin Jadi Tidak ada Yang Purely Salafi Purely Holafi Itu Tidak ada Sebetulnya Orang Tentu Akan Ada Mix Antara Menjadi Salaf Dan Holaf Tapi Yang Unik Saya Kira Mas Rozi Itu Soal Mohamadiyah Di Indonesia Itu kan Mohamadiyah Itu kan Sayap Ajarannya kan Bertopang Dari dua Sayap Selafisme Ataupun Wahabisme Di satu sisi Dari aspek Akhidahnya Kemudian Modernisme Abduhisme Dari aspek Tarbiah Ataupun Cara mereka Mengelola Organisasinya Jadi sebetulnya Mohamadiyah Itu Kalau Seandainya Dia hanya Mengambil Aspek Wahabisme Saja Ya mereka Akan Jadi Tukang Grebek Tukang Grebek Saja Sebetulnya Tidak Akan Menjadi Organisasi Sosial Keagamaan Yang Besar Tapi untungnya Saat itu Pendiri-pendiri Mohamadiyah Sadar Bahwa Mereka Tidak Hanya Perlu Meniru Salafisme Dari aspek Pakayan Dan Akidah Tapi Meniru Cara Bahkan Meniru Cara Zending Orang-orang Kristen Mendirikan Rumah Sakit Mereka Dirikan Rumah Sakit Orang Kristen Mendirikan Sekolah Mereka Dirikan Sekolah Orang Kristen Mendirikan Panti Jompo Panti Asuhan Mereka Dirikan Panti Jompo Panti Asuhan Sehingga Itulah Yang oleh Doktor Alwi Shihab Disebut Sebagai Membendung Arus Cara Dengan Cara Melakukan Mimikri Menyontek Praktik Strategi Yang diterapkan Oleh Orang Yang dipersepsi Sebagai musuh Bukan Dengan Cara Yang Reaktif Negatif Tapi Dengan Cara Yang Justru Positif Jadi Saya Kira Itu Yang Kalau Kita Mau Purely Regressive Atau Kita Mau Misalnya Boleh Regress Dalam Aspek Tertentu Biar Kita Punya Paket Biar Punya Paket Tapi Kita Progres Dalam Aspek Yang Yang Lain Bisa Jadi Orang Yang Sangat Pegas Dalam Soal Akhida Tapi Dalam Soal Bagaimana Berhubungan Sosial Terhadap Sesama Kita Bisa Menjadi Orang Yang Sangat Santun Sangat Penolong Sangat Sangat Pengibah Misalnya Saya Kira Itu Bisa Mas Rozi Dikombinasikan Jadi Aspek Masa Lalunya Kemanangan Masa Lalunya Romantismenya Itu Ya Sebagai Paktem Tadi Tapi Kedepan Kan Diorientasikan Untuk Lebih Kemanusiaan Positif Segala Macemnya Oke Terakhir Mas 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 Nofri Waktunya Sudah Mulai Habis Dari Ibu Rani Anggraini Semangat Tahuan Saya Pendidikan Islam Kita Pendidikan Islam Kita Dimulai Dengan Mempelajari Ayat-ayat Madania Padahal Keindahan Beragama Dan Ketuhanan Itu Justru Ada Di Ayat-ayat Mohkamat Betul Nggak Begitu Apakah Ini Politis Di Ayat-ayat Madania Setelah Hijrah Kan Banyak Sekali Ayat-ayat Setelah Hijrah Kan Nabi Harus Menghadapi Kehidupan Konkret Dia Kan Tidak Bertapa Dia Tidak Bersemedi Dia Tidak Menung Lagi Di Gua Hira Bahkan Nabi Setelah Dapat Ayat Pertama Al-Quran Itu Hanya Dua Kali Lagi Setelah Itu Dia Melakukan Perenungan Di Gua Hira Setelah Itu Dia Tidak Pernah Lagi Dia Menghadapi Dunia Yang Konkret Sepenuh Penuh Konkret Karena Itu Ayat-ayat Itu Lebih Banyak Mukhamat Itu Kalau Di Madina Itu Lebih Banyak Ayat-ayat Yang Sifatnya Itu Bersifat Guideline Gitu Ya Untungan Untuk Bagaimana Menghadapi Ini Menghadapi Kamu Ditanya Tentang Haid Kamu Ditanya Tentang Roh Kamu Ditanya Tentang Roh Kamu Ditanya Bagaimana Mukhamat Sekali Gak Ada Ayatnya Gak Abstrak Lagi Misalnya Nun Wal Kolami Wama Yasturun Tidak Wannajmi Iza Hawa Ma Tullah Tohib Kawama Gowa Jadi Ayatnya Sudah Tidak Puitis Tidak Tidak Bersifat Abstrak Seperti itu Lagi Ayat-ayatnya Langsung Menjadi Juklak Dan Juknis Kehidupan Sehari-hari Ya Lebih Teknis Ya Betul Oke Waktu kita Udah habis Mas Nofri Udah Jam 16.50 Ini Makasih Banyak Lebih 10 menit Terima kasih Banyak Saya terima kasih Mas Nofri Sudah Sempat Waktunya Terus Bisa berbagi Ilmu Di Pencerahan Katakan Begitu Dengan Teman-teman Disini Dengan Para Canurian Ini dia Oke Teman-teman Terima kasih Sudah bergabung Di akun Instagram Ini Ada beberapa Pertanyaan hari ini Alhamdulillah Kita bisa Sapu semua Bisa dijawab Semua Bahkan Tadi yang Udah ada Pertanyaan Pendahuluan Di Facebook Sudah saya Ambil Sudah dijawab Juga Dari Bang Joyce Dari Manado Terima kasih Jadi ada Beberapa hal Sebetulnya Yang mau kita Highlight Yang mau saya Highlight Pada sore hari ini Adalah Pertama Pertama Tadi Soal Apa Berbagai Kisah Yang ditunjukkan Yang diceritakan Kembali oleh Mas Novi Tadi kan Soal Kisah Perjalanan Nabi Dari Mekah Ke Madinah Hijrahnya Itu kan Sebetulnya Cara Untuk Bangun Satu Masyarakat Yang baru Kemudian Menggandeng Kelompok Itu yang penting Menggandeng Kelompok Yang lain Tidak Meruntuhkan Tadi Memilih Bisa aja Tadi memilih Salah satu Tapi Nabi Tidak begitu Nabi Justru Menggandeng Semuanya Menggandeng Yang lain Itu yang menjadi Kunci Dari kemenangan Kunci kemenangan Nabi Di Madinah Yang kedua Adalah soal Etos Etos Hijrah Yang harus dibawa Itu adalah Beberapa hal Yang perlu kita Tekankan Adalah soal Ada etos Kemenangan Ada etos Keterbukaan Ada etos Merawat cita-cita Dan kemudian Yang terakhir Adalah etos Kebersamaan Jadi saya kira Itu yang bisa Saya highlight Mudah-mudahan Sore ini Kita betul-betul Menambah Wawasan kita Dari Apa yang disampaikan Oleh Mas Nofri Terima kasih Sekali lagi Mas Nofri Dan teman-teman sekalian Kita kembali lagi Besok Sore Di jam 4 Bersama Mbak Alisa Wahid Besok tentang Kuasa dan solidaritas sosial Saya kira itu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih